Bursa Efek Indonesia mencatat volume transaksi perdagangan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon menembus 613.894 ton karbon equivalent per 26 September 2024 atau satu tahun setelah diluncurkan. Ada pun untuk pengguna jasa Bursa Karbon menunjukkan tren peningkatan dari 16 pengguna menjadi 81 pengguna jasa yang mendapat izin dengan 3.974 pendaftar tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menyatakan pihaknya optimis pendagangan Bursa Karbon Indonesia akan semakin menggeliat di tengah persaingan perdagangan di banyak negara. Sebagai bentuk komitmen BI dalam upaya menukung pengembangan perdagangan karbon di Indonesia, BI telah melakukan berbagai inisiatif. Antara lain, yang pertama, Bursa Karbon Indonesia telah akan memfasilitasi perdagangan unit karbon berbentuk persetujuan teknis patas atas emisi pelaku usaha atau PTBAEPU dalam waktu dekat yang diharapkan dapat membantu perusahaan pemilik PTBAEPU dalam menuhi kewajiban pengurangan emisi dengan cara yang mudah dan transparan melalui Bursa. Kedua, BI menerbitkan surat perusahaan direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor KEP 00148-BI-09-2024 yang memberikan perpanjangan periode gratis biaya pendaftaran bagi calon pengguna jasa IDX. Ya, kita cukupkan informasi di segmen awal ini, Pemirsa. Kami akan segera kembali usai jedah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!